Setelah muncul seperti ini, pilih Yes Dan pilih OK Kita close Jadi, semua kata yang mengandung unsur zona nyaman Akan diganti dengan zona aman Halo teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya, Amasya Roji Dan masih di channel Bang Oji Masih di video seri belajar Microsoft Word Untuk pemula Dan pada video kali ini Saya akan menjelaskan terkait dengan Memanfaatkan menu Replace dan Find Untuk menemukan dan mengganti kalimat atau kata Baik langsung saja bagaimana caranya Untuk dapat mengganti dan menemukan kata Silakan pilih kata yang ingin kita cari Misalkan kita akan mencari kata menghilangkan Ada beberapa kata yang ada di sini Nanti akan kita ganti Misalkan Misalkan ini contohnya kita akan cari kata menghilangkan Caranya yaitu yang pertama pilih Home Selanjutnya di Ribbon Home Cari Find ya Kita untuk mencari kata pilih Find Nanti bagian navigasi akan muncul navigasi resultnya Di sini yang berwarna kuning berarti kata yang mengandung menghilangkan Ini cara mencari kata menghilangkan Misalkan kita ingin mencari kata zona nyaman Atau dua kata juga bisa Kita copy ya Ctrl C dan kita cari Di sini nanti akan muncul kata zona nyaman Nanti dari artikel ini yang mengandung kata zona nyaman Akan di blok warna kuning Dan juga kita bisa kliknya di sini Klik di sini juga dan di sini juga Selanjutnya untuk mengganti zona nyaman dengan zona aman Kita klik di Replace Zona nyaman ya Kita ketikkan Find Wordnya Ketikkan Find Wordnya Zona nyaman Dan di bagian Replace Widthnya Kita ganti zona aman Selanjutnya pilih Replace All Untuk mengganti semuanya Setelah muncul seperti ini Pilih Yes Dan pilih OK Kita close Jadi semua kata yang mengandung unsur zona nyaman Akan diganti dengan zona aman Sekian video tutorial dari saya Masih di seri belajar Microsoft Word untuk pemula Sekian Dan sampai bertemu lagi di video saya berikutnya Terima kasih Dan tetap dukung channel ini Dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih